Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Seperti biasa saya selalu mudahkan teman-teman Dalam keadaan sehat walafiat Sukses dan bahagia selalu Sekarang masuk bulan Desember Mudah-mudahan masih tetap semangat Karena November kemarin sudah mencetak cuan Saya rasa yang sudah cukup tebal Di atas rata-rata lah ya Jadi Desember ini mudah-mudahan Kita lanjutkan dengan yang biasa disebut Sebagai window dressing Sampai nanti mudah-mudahan juga berlanjut ke Januari Efek Sehingga teman-teman tetap bisa cuan pol-polan Paling enggak dalam 2 bulan ini Baik teman-teman Video saya sebelumnya Membahas mengenai Short stroke pattern Atau two weekly trading setup Atau three tights week Sama aja tuh Refer ke hal yang sama Yaitu confirmnya Saham Garuda G-I-A-A Nah Video kali ini Saya akan membahas sedikit mengenai Garuda Kemudian Yang menarik adalah Di minggu besok Ya Videonya saya buat hari minggu teman-teman Jadi mulai resmen besok Sampai Jumat Minggu depan ini Ada Empat saham yang Berpotensi Ya Sekali lagi berpotensi Ya Teman-teman ini kadang-kadang soalnya Suka nyolong start Ini yang saya agak worry gitu ya Berpotensi ini artinya Belum tentu confirm Bisa iya Bisa enggak Ya Oke teman-teman Ini Cover dari video kali ini Yaitu Saham potensi SSP Atau 2WTS Setelah Confirmnya GIAA Di minggu yang lalu Ya Jadi Sebelum saya Masuk ke dalam materi Saya mau Mengungkapkan Disclaimer dulu ya Disclaimer on dulu Disclaimer-nya adalah Selalu teman-teman ingat Bahwa bursa saham Ada instrumen Investasi Dengan tingkat Risiko kerugian Yang tinggi Ya Ini yang paling penting Saya ingatkan Kedua Semua materi dalam video ini Murni Opini Dan pendapat saya Sebagai Pemateri Tidak ada Rekomendasi Beli Atau jual Terhadap Saham-saham Yang diulas Atau dibahas Dalam video ini Jadi Tujuan video ini Semata-mata Hanyalah untuk Berbagi informasi Dan Edukasi Pasar Modal Ya Teman-teman ya Disclaimer-nya Saya pasang dulu Supaya nanti Anda juga Berhati-hati Dalam Melakukan Transaksi Oke Mari kita Mulai Short stroke pattern To WTS Ini sudah saya bahas Dua kali Dalam video yang awal Dan video yang kemarin Tentang GIA Tapi Singkat saja lah ya Saya sampaikan semua Intinya lima hal Yang pertama adalah Candle weekly Yang dipakai Bukan daily Yang kedua Candle pertama Naik 20% Yang ketiga Candle keduanya Setelah naik 20% Itu adalah Tutupnya Plus minus 3% Dari tutup Candle pertama Dan Volumenya Juga turun Drastis Dari Volume Candle pertama Ya Juga Tidak membuat Higher high Tidak lebih tinggi Ekornya Dibandingkan Candle pertama Kemudian Sarat terakhir Itu candle Ketiganya nanti Harus menembus High Dari candle Yang pertama Mari kita lihat Tentang Garuda Ya Garuda kemarin Memenuhi syarat-syarat Pola langkah Ya setelah Breakout Tertinggi Candle pertamanya Di 416 Ya Saya harus ingatkan Sama teman-teman Confirm Pola SSP Seperti Garuda Kemarin itu Bukan berarti Pasti naik 100% Pasti naik Enggak Dalam saham itu Selalu ada Unsur ketidak Pastian Meskipun kecil Tapi Ini pola-pola Langkahnya William J. O'Neill Biasanya Kalau sudah Membentuk Confirm Pola langkah Ini SSP ini Maka Peluang Untuk naiknya Semakin Besar Ya Jadi lebih besar Dibandingkan Pola-pola yang lain Jadi itu Mencatat ya Confirm SSP Bukan berarti Pasti naik Tapi peluang naiknya Lebih besar Dibandingkan Pola-pola lain Yang Anda kenal semua Apa aja KPN handle Double bottom Pola-pola semua yang lain Pola SSP ini Mempunyai Peluang naik Yang lebih Tinggi Itu yang harus Diingat ya Teman-teman Supaya Anda juga Tidak terlena Kemudian Kalau misalkan gagal Nanti Anda Kebrusuk Kemudian Cut lossnya Nanti cukup Dalam Jadi itu Mesti hati-hati Nah Di mana Nanti Kita Pasang stop loss Nya Pak HM Untuk Garuda Ya Garuda Itu kan sekarang Titik breakoutnya 416 ya Jadi kalau Anda Mengikuti Petunjuk-petunjuk Untuk bagaimana Cara Membeli Atau Buy saham-saham Yang potensi SSP Harusnya Anda Belinya Dulu Tidak jauh-jauh Dari 416 418 420 Sekitar itu Nah kalau Beli sekitar itu Kalau menurut saya Stop loss Dipasang Di bawah 400 Masih oke Jadi 400 Itu adalah Support psikologis Jadi kalau Stop loss Yang di bawah Itu dipasang 398 396 Menurut saya Masih oke Oke Ya ini Sam Garuda Anda Perhatikan Saya coba Gabungkan dengan Fibonacci Retracement Teman-teman Supaya Kita punya Arah lah Gitu ya Jadi kalau Kita lihat Di sini Di chat Garuda ini Kalau saya gabungkan Dengan Fibonacci Retracement Itu Pada saat Dia Proses SSP Kemarin ya Ya saat Candle pertama Kemudian Dia Candle keduanya Kemudian Candle ketiganya Break Itu Prosesnya Ada di Fibonacci Retracement 50% Kemudian Sekarang Kemarin Sempat Mau nembus Fibon 61,8 Tapi Tidak Tembus Nah Kemarin Ada yang Tanya Banyak Yang Nanya Kalau SSP Ini Oke Setelah Confirm Apa Di mana Saya Mesti TP Di mana Saya Mesti Hati-hati Atau Stop Loss Ya Stop Loss Tadi Saya Sudah Engkapkan Pasang Di bawah Mungkin Sekitar 400 Ke bawah Itu Mungkin Bisa Dipakai Di situ Nah Kalau Ke atas Targetnya Berapa Ini Kalau Break Fibon 61,8 Dia Akan Menuju Fibon Berikutnya Kira-kira Potensial Profitnya Itu Sekitar 20% Anda Bisa Mungkin Jual Di sekitar Resisten Fibon Di sini Untuk Target Garuda Apakah Cuma Sampai Di sini Atau 12 Ke atas Lagi Sampai Mentok Yang Fibon Paling Atas 100% Saya Tidak Tau Tapi Kalau Anda Mau Penasaran Atau Pengen Ikut Seperti Itu Sakutnya Dibawa Ke atas Kalau Saya Ambil 50% Dulu TP Dikenaikan 20% Ini Sisanya Biarkan Ikut Ke atas Atau Kalau Ke bawah Langsung Anda Buang Semua Jadi Mengamankan Profit Dulu Silahnya Jelas Ya Buat Garuda Teman-teman Stop Loss Dimana TP Kira-kira Berapa Berapa Semua HM Target Dari SSP Macem-macem Ada Yang Gagal Ada Meskipun Sedikit Sekali Ada Yang Naik 10% Ada 20% Bahkan Yang Sampai 50% Ke atas Juga Ada Saya Pernah Tunjukin Di video Yang Awal Tentang SSP Silahkan Anda Cari Di Youtube Saya Itu Bahkan Ada Yang Berpuluh Puluh Persen Ke atas Jadi Saya Tidak Tahu Kita Tidak Ada Target Khusus Yang Diberikan Oleh Si O'Neill Tentang SSP Ini Jadi Mari Kita Kombinasikan Dengan Teknik Yang Lain Ini Contohnya Saya Ambil Saya Combine Dengan Fibonacci Supaya Anda Punya Arah Dimana Saya Mau Ambil TP Boleh Enggak Dikabun Teknik Teknik Yang Lain Misalkan Nanti Pas MACD Dead Cross Atau Pakai MA Silahkan Aja Teman Teman Kalau Buat Saya Yang Paling Gampang Pakai Vibu Ya Baik Cukup ya Gak Sudah Sekarang Kita Lanjutkan Dengan Apakah Minggu Ini Ada Potensi Untuk Yang Lain Yes Ya Minggu Kemarin Itu Ada Yang Confirm Candle Kedua Dia Plus Minus 4% Ekornya Gak Melebihi Candle Pertama Dan Volumenya Turun Ya Ada Empat Imas SMBR UNSP Dan Kayu Ya Tapi Kalau Buat Saya Pribadi Saya Cuman Tertarik Dengan Dua Yang Pertama Karena Dua Ini Yang Saya Kenal Dan Ya Kalau Dulu Saya Masuk Kedalam Indeks HM 100 Saya Yang Dua Itu UNSP Sama Kayu Saya Tidak Terlalu Familiar Jadi Untuk Video Ini Saya Hanya Bahas Dua Yang Pertama Yang Saya Tahu Tapi Kalau Teman-teman Misalkan Senengnya Yang Korengan Kenceng Larinya Gak Karuan Ya Bisa Jadi Nanti UNSP Sama Kayu Karena Harganya Masih Di bawah Naiknya Paling Tinggi Bisa Bisa Saja Tapi Sayap Libadi Selalu Berusaha Untuk Memanage Risiko Dengan Hanya Membeli Saham-saham Yang Saya Kenal Buy What I Know And I Know What I Buy Itu Menurut Saya Prinsip Yang Saya Pegang Terus Oke Sekarang Kita Bahas Mengenai Imas Kawan-kawan Ya Imas Gimana Pak HM Imas Ini Kita Lihat Ya Candle Satunya Volumenya Gede Banget Gede Banget Jauh Banget Dibandingkan Week-week Yang Lain Hampir Dua kali Lipat Dari Yang Tertinggi Sebelumnya Tinggi Banget Kemudian Di Candle Yang Kedua Itu Volumenya Drop Dropnya Jauh Tinggal Mungkin Seperempat Kira-kira Antara Seperempat Sampai Sepertiga Jadi Dropnya Jauh Banget Kemudian Ekor Tidak Melebihi Candle Yang Pertama Jadi Minggu Lalu Sudah Confirm Candle Kedua Tinggal Tunggu Minggu Depan Apakah Dia Bisa Break High Dari Candle Yang Pertama Atau Enggak Menarik Menarik Menariknya Di Imas Itu Saat Ini Harganya Atau Proses SSP Itu Pas Di Fibo 38,2 Persis Di Sini Pas Di Karis Sakti Fibo Ini Jadi Untuk Target Berikutnya Misalkan Break Kalau Misalkan Ada Nyolong Start Besok Itu Open Senen Kemudian Nyolong Start Di Harga Sekarang Kalau Dia Menuju Fibo Berikutnya Resist Fibo Berikutnya Maka Akan Ada Upside Sekitar 25% Ke Fibo 50% Nah Kemudian Kalau Ini Misalkan Bablas Tembus Fibo 5% Dia Bablas Ke Fibo Yang 61,8 Maka Upsidenya Atau Potensial Kenaikannya Itu Sekitar 47% Sangat Menarik Menurut saya Untuk Menunggu Imas Ini Cepol Dia Bisa Menembus High Dari Candle Pertama Maka Ini Kira-kira Target Berikutnya SMBR Gimana Kalau SMBR Ini Juga Sama Candle Satunya Naik Tinggi Banget Meskipun Yang Sebenarnya Ada Pernah Yang Setinggi Ini Tapi Ini Sangat Tinggi Kemudian Yang Candle Kedua Itu Tidak Melebih Ekor Candle Satu Dan Drop Volumenya Meskipun Tidak Sedrastis Imas Di Candle Kedua Ini Kita Lihat Bahwa Ini Volumenya Drop Tinggal Nunggu Break Candle Pertama Sekarang Ada Di Sekitar Fibo 78,6 Kalau Misalkan Nanti Break Maka Dia Akan Target Di Titik Yang Paling Tinggi Swing High Sebelumnya Di 1.300 Dengan Potensi Upside Sekitar 28% Tadi Itu Dua Cat Dari Imas Dan SMBR Yang Punya Potensi Untuk Confirm SSP Di Minggu Depan Nah Apa Catan Untuk Calon SSP Minggu Depan Ini Jadi Yang Pertama Imas Itu Dari Titik Sekarang Sampai Breakout Itu Kira-kira 8,8% Jadi Tutup Jumat Kemarin Itu Di Angka 12.45 Teman-teman High Candle Satunya Itu Di 13.55 Jadi Dari Posisi Sekarang 12.45 Sampai Ke Ujung 13.55 Itu Butuh Kenaikan 8,8% Untuk Breakout Dan Confirm Sebagai SSP Kalau SMBR Itu Butuh 12,8% Posisi Sekarang 1010 High Nya Itu Ada Di 1140 Butuh 12,8% Untuk Breakout Supaya Confirm SSP Kemudian Volume Anda Juga Bisa Perhatikan Antara Volume Candle Satu Dengan Volume Candle Dua Yang Tadi Saya Sudah Sempat Sebut Kenapa Ini Penting Semakin Rendah Candle Kedua Berarti Semua Yang Buy Di Candle Satu Ini Tidak Ada Yang Jual Yang Jual Mungkin Retail Seperti Kita Yang ketakutan Turun Dijual Tapi Artinya Dalam Tanda Kutip Bandar Yang Beli Banyak Banget Ini Apalagi Kayak Imas Tadi Yang Volumenya Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Volume Sebelumnya Banyak Banget Beli Di Candle Satu Di Candle Keduanya Dia Tidak Kalau Masih Dalam Peluang Naiknya Tentunya Makin Besar Mereka Mungkin Mau Niatin Nanti Setelah Ini Baru Ditarik Lebih Kenceng Lagi Kasarnya Bandar Belum Keluar Yang Keluar Kita Kita Kalau Ditanya Saya Mana Bagus Milih Imas Atau SMBR Pertama Kalau Anda Mau Aman Beli Dua 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 Potensinya Dua Dua Sama Tapi Kalau Harus Milih Potensi Yang Besar Yang Mana Maka Saya Akan Go Dengan Imas Kenapa Satu Volume Satunya Tadi Gede Banget Volume Duanya Cuma Kecil Cuma Seperempatan Jadi Kemungkinan Yang Masuk Gede Ini Pasti Masih Ada Dalam Dan Masih Akan Meneruskan Kenaikan Kemudian Potensi Untuk Breakout Nya Juga Cuma 8,8% Lebih Mudah Istilahnya Dibandingkan Kalau SMBR Yang 12,8% Effort Untuk Breakout Nya Akan Lebih Gampang Dan Kemungkinan False Break Dari Breakout Nya Juga Lebih Kecil Di Imas Jadi Bisa Dilihat Dari Ujung Candle 1 Berapa Persen Breakout Nya Sama 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 Karena Yang Benar Itu Teman Teman Baru Breakout Itu Baru Beli Jadi Harus Disiplin Tapi Kemarin Kasusnya Garuda Begitu Selesai Pada Ngaku Semua Bahwa Saya Sudah Ambil Disini Saya Sudah Ambil Di 400 Saya Sudah Di 3 96 Saya Waduh Ini Yang Repot Untung Breakout Kalau Enggak Jadi Kalau Misalkan Anda Nanti Lihat Imas Ini Breakout Di Tengah Minggu Masalahnya Apa Pak Em Tengah Minggu Sudah Hajar Anda Lupa Selalu Lupa Ini Candlenya Weekly Itu Close Hari Jumat Misalkan Selasa Besok Imas Break Ujung Atasnya Dari Candle 1 13 55 Kemudian Anda Sikat Semuanya Tiba-tiba Jumat Tidak Confirm Apa Enggak Ke UGD Jadi Kalau Saya Biasanya Makan Sekitar Setengah Dulu Setengah Dulu Masuk Kalau Enggak Terlalu Berani 20% Jadi Pas Masuk Kemudian Lihat Kira-kira Nanti Jumatnya Gimana Kalau Misalkan Jumatnya Enggak Confirm Ternyata Tutupnya Di bawah 13 55 Ya Buang Disiplin Aja Jadi Istilahnya Kalau Mau Nyelong Start Bawa Kotak P3K Enggak Apa Kalau Ini Kalau Gagal Ya Lecet-lecet Enggak Apalah Dikasih Udium Tentor Selesai Gak 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 Teman-teman Ambil Aja Separuh Dulu Pada saat Break Meet Kemudian Kalau Jumat Tidak Confirm Ya Udah Buang Lupakan Ya Udah Risiko Bisnis Selesai Tapi Kalau Jumat Confirm Kalau Saya Kalau Break Nya Itu Gak Lebih Dari 5% Saya Masih Tambah Saya Fullkan Gak Apa Maksimal Sama Tapi Kalau Bisa Lebih Kecil Dibandingkan Yang Sebelumnya Jadi 50% Sekarang Mungkin Ambil 30% Untuk Ngelengkapin Supaya 80% Kalau Mau 1% Gimana Yang Tadi Pas Ngambil Nyalong Pertamanya Lebih Gede Jadi Kembalikan Pada Risiko Profile Masing Teman-teman Aja Kalau Yang Berani Biasanya Malah Ada Yang 1% Nyalong Gak Saya UGD UGD Silahkan Duit Anda Masa Gak Boleh Boleh Aja Tapi Saya Ngingatkan Risikonya Aja Jadi Kalau Pada Jumat Tutup Belum 5% Silahkan Ditambah Kalau Enggak Sudahlah Ikut 50% Tadi Gak Ada Masalah Cuan Juga Nah Ini Yang Saya Bila Tadi Sayang Dong 50% Kalau Anda Mau Serakah Tinggi Nyalong Start Gede Silahkan Saja Tapi Tadi Gak Cukup Kotak PTKK Nanti Kalau Gak Confirm Mesti Ke Puskesmas Atau UGD Itu Bercanda Saya Seluka Gitu Nah Teman-teman Yang Diskusi Silahkan Bergabung Ke Grup Telegram Saya Di The Traders Ada Banyak Sekali Teman-teman Di Sana Ada 8000 Sekarang Akhir Ini Memang Rame Tentang SSP Karena Pola Ini Tidak Muncul Di Sembarang Bulan SSP Dan HTF Itu Saat-saat IHSG Sangat Bulis Bulan-bulan Ini Jadi November Desember Makanya Sekarang Baru Mulai Muncul Ada Lagi Nggak Pak Nanti Yang Lain Kemungkinan Masih Banyak Karena Masih Banyak Yang Baru Mulai Naik O'Neill Itu Selalu Syaratnya Ada Kenaikan Tinggi Di Depan Kalau Enggak Bulis Enggak Akan Dapat Saham Sampai Ini Sudah Pasti Ini Saham Yang Langkah Ini Pasti Terjadi Pada Saat IHSG Bulis 2019 Saya Nggak Nemu Satupun HTF Dan Satupun SSP Kosong Waktu itu Nggak Ada Polen Muncul 2020 Di Awal-awal Sempat Muncul Beberapa Satu Atau Dua Saya Lupa Tapi Habitul Kena Pandemi Yaudah Ilang Sampai November Nggak Muncul Sama Sekali Baru Sekarang Kemarin Muncul Pertama Kali Adalah GI Sekarang Ada yang Teman-teman Ikutin Bagaimana Kira-kira Perkembangan Berikutnya Itu saja Dulu Teman-teman Sharing Kali Ini Sehat Terus Sukses Selalu Dan Jangan Lupa Bahagia Salam Cuan Pol Polan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai